Hai teman-teman, hari ini kita bikin kue jongkong khas bangka. Cocok banget nih buat buka puasa nanti. Dengan rasa yang lembut, wangi, dan manis guri. Yuk langsung kita bikin yuk! Pertama-tama, kita bikin dulu cairan gula merahnya. Campurkan 300 gram gula merah dengan 50 ml air, kemudian panaskan dengan api kecil, hingga gula merahnya mencair sempurna. Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman, agar tidak gosong. Oke, cukup, kita angkat dan disaring, biar cairan gula merahnya lebih bersih. Kemudian, tuang cairan gula merah secukupnya ke wadah yang sudah disiapkan, Atau lebih kurang 1.4 atau 1.6 tinggi dari wadahnya. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan lapisan hijau dari kue jongkongnya. Campurkan 85 gram tepung beras, 20 gram tepung tapioca, 45 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh pasta pandan, Santan encer sebanyak 1 liter, dan 1 lembar daun pandan. Ladu, aduk rata. Kemudian, kita masak dengan api kecil, sambil diaduk-aduk terus, agar tidak gosong dan matang merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, kekentalannya. Bisa kita angkat, dan kita tuang ke wadah yang tadi. Tuang lapisan hijau hingga setengah tinggi wadahnya, atau sesuai selera teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan lapisan putihnya. Campurkan 100 gram tepung beras, 20 gram tepung tapioca, 45 gram gula pasir, 1,4 sendok teh garam, 1 liter santan encer, dan 1 lembar daun pandan. Kemudian, kita aduk merata. Kemudian, kita masak dengan api kecil, sambil diaduk-aduk terus, agar tidak gosong dan matang merata. Oke, lapisan putihnya sudah siap. Kira-kira, kentalannya seperti ini ya. Lalu, lapisan putih kita tuang ke wadah yang tadi. Tuang lapisan putih ke wadahnya hingga penuh. Kue jongkong sudah siap. Tambahkan potongan daun pandan di atas lapisan putihnya, agar terlihat lebih cantik dan wangi. Jajanan ini sangat cocok untuk buka puasa, atau ide jualan takjil. Dengan rasanya yang lembut, wangi dan gurih manis, pasti jajanan ini banyak disukai orang. Selamat mencoba di rumah ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Happy cooking dan terima kasih.